Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dengan ibu bunga pada pelajaran biologi. Materi kita pada pagi hari ini adalah Nematoda dan Anelida. Nematelmintes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nematelmintes berasal dari bahasa Yunani yakni Nema yang artinya benang dan Helmintes yang artinya cacing. Nematelmintes sudah memiliki rongga pada tubuhnya, walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh yang sejati. Sekarang kita akan lihat bagaimana ciri-ciri dari Nematelmintes. Yang pertama, bentuk tubuh bulat seperti benang, gilik, bilateral simetri, tertutup kutikula. Kedua, tidak beruas-ruas, tripoblastik atau terdiri dari tiga lapisan dan bersimpan pseudocelomata. Pseudocelomata Pseudocelomata artinya hewan yang mempunyai rongga tubuh semu. Mesodemnya belum membentuk rongga yang sesungguhnya, karena mesodemnya belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Rongga yang terbentuk biasanya berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dengan dinding tubuh bagian luar. Berikutnya, ciri berikutnya adalah Saluran pencernaan sempurna karena memiliki mulut dan anus. Ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Bersifat gonorik gonokoris dioseus artinya Betina lebih besar daripada jantan. Ada yang parasit atau bersifat merugikan dan ada yang hidup bebas. Tidak mempunyai peredaran darah tetapi mempunyai cairan tubuh. Arti gonokoris atau dioseus adalah bahwa Nematelmintes itu mempunyai jantan dan betina. Artinya, kelamin jantan dan betina berada pada dua individu yang berbeda. Klasifikasi dan contoh dari Nematelmintes adalah Yang pertama, kelas nematoda. Contohnya, Ascaris lumbricoides. Yang kedua, Huceria brankovii. Yang ketiga, Enterobius vermicularis. Yang keempat, Ancylostoma duodenale. Kelompok kedua adalah kelas nematomorpha. Contoh, Gordius espida nectonema. Mascaris lumbricoides atau cacing parut adalah Yaitu telur keluar bersama fesis. Ini fesis. Telur keluar bersama fesis. Kemudian, tertelan. Masuk ke usus halus. Telur menetas. Membentuk larva. Naik ke paru-paru. Dari paru-paru naik ke faring. Tertelan kembali. Sampai di usus berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing ini adalah salah satu anggota dari Film Nematelmintes. Selur hidup cacing ucereria brankovii menyebabkan kaki gajah yang dimulai dari nyamuk. Ini nyamuk. Nyamuk menghisap darah. Nyamuk tersebut sudah terinfeksi. Kemudian, menularkan larva pada kulit inam. Atau pada manusia melalui luka atau gigitan. Larva keberkembang menjadi vilaria dewasa pada kelenjar geta bening atau limfa. Cacing dewasa menghasilkan mikrofilaria yang memiliki lapisan pelindung dan bergerak aktif dalam peredaran darah. Mikrofilaria dalam darah tersebut ikut tertelan oleh nyamuk yang menggigit manusia yang terinfeksi. Mikrofilaria melepaskan lapisan pelindung dan hidup pada perut nyamuk. Mikrofilaria kemudian berkembang menjadi larva tahap pertama. Kemudian berkembang lagi menjadi larva tahap ketiga. Larva tahap ketiga pindah ke kepala dan berlalai nyamuk untuk siap menginfeksi manusia ketika nyamuk menggigit manusia. Jadi ini mulai dari nyamuk masuk ke tubuh manusia, kemudian berkembang menjadi mikrofilaria, menjadi larva, larva tahap ketiga. Lalu masuk ke nyamuk, kemudian nanti nyamuk menginfeksi manusia, begitulah seterusnya. Terobius vermicularis atau cacing kremi, yaitu telur disimpan pada daerah anus atau berada di daerah anus. Kemudian terjadi autoinfeksi ketika seseorang menggaruh daerah anus dan tidak sengaja menelan telur yang berembrio. Penularan dari manusia ke manusia juga terjadi melalui pakaian, spray yang terinfeksi, dan berbagai cara lainnya. Setelah telur berembrio tertelan, telur tersebut meletak menjadi larva di usus halus. Larva bertumbang menjadi dewasa pada daerah sekum atau kantong pada usus besar dekat usus buntu. Cacing dewasa berpindah ke daerah sekitar anus untuk bertelur saat malam hari. Sandur telur inilah yang menimbulkan rasa gatal pada ina. Selain menimbulkan rasa gatal, infeksi cacing kremi dapat diikuti dengan infeksi bakteri apabila ada luka atau iritasi ketika sang ina menggaruh daerah anus. Juga gejala lain seperti insomnia akibat terganggunya waktu tidur dan sakit perut. Siklus koma duodenale atau cacing tambang. Siklus hidupnya adalah cacing dewasa berada di saluran pencernaan. Kemudian melakukan pembuatan internal, telurnya bisa sampai 9.000 per hari. Dan itu keluar bersama fesis. Telur menetas menjadi larva rambditifom. Kemudian berkembang menjadi larva vilarifom. Kemudian menginfeksi kulit. Lalu masuk ke aliran darah, ke jantung, ke paru-paru, ke trachea, ke laring, ke faring. Kemudian esofagus dan akhirnya menetap diusus. Vilaria atau loa-loa atau cacing mata. Siklus hidup cacing vilaria terjadi melalui dua tahap yaitu Tahap pertama, perkembangan cacing vilaria dalam tubuh nyamuk sebagai vektor yang masa pertumbuhannya kurang lebih 2 minggu. Tahap kedua, perkembangan cacing vilaria dalam tubuh manusia kurang lebih 7 bulan. Siklus hidup cacing vilaria dalam tubuh nyamuk Terjadi apabila nyamuk tersebut menggigit dan menghisap darah orang yang terkena vilariasis. Sehingga mikrofilaria yang terdapat di tubuh penderita ikut terhisap ke dalam tubuh nyamuk. Mikrofilaria yang masuk ke tubuh kemudian menembus dinding lambung dan bersarang di antara otor-otor dada atau toras. Vilaria menyerupai sosis yang disebut dengan larvas tedim 1. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu, larvas ini berganti kulit, tubuh akan lebih gemur dan panjang yang disebut larvas tedim 2. Pada hari ke-10 dan seterusnya, larvas berganti kulit untuk kedua kalinya, sehingga tubuh semakin panjang dan lebih kurus. Ini sering disebut larvas tedim 3. Gerak larvas tedim 3 ini sangat aktif, sehingga larvas mulai bermigrasi atau pindah, mula-mula erongga perut, abdomen, kemudian pindah ke kepala dan ke alat tusuk nyamuk. Kemudian perkembangan vilaria dalam tubuh manusia. Siklus hidup cacing vilaria dalam tubuh manusia terjadi apabila nyamuk yang mengandung mikrofilaria ini menggigit manusia. Maka, mikrofilaria yang sudah berbentuk larva infektif atau larva tedim 3 secara aktif ikut masuk ke dalam tubuh manusia. Bersama-sama dengan aliran darah pada tubuh manusia, larva keluar dari pembuluh darah kapiler dan masuk ke pembuluh limfa. Di dalam pembuluh limfa, larva mengalami dua kali pergantian kulit dan tumbuh menjadi cacing dewasa yang disebut larva stadion 4 dan stadion 5. Cacing vilaria yang sudah dewasa bertempat di pembuluh limfa atau tergal di pembuluh limfa, sehingga akan menyumbat pembuluh limfa dan akan terjadi pembengkakan, misalnya pada kaki yang disebut dengan kaki gajah atau vilariasis. Analida Ciri-ciri Bentuk tubuh bulat beruas-ruas, tiap segmen disebut dengan somit, disebut cacing cincin, cacing gelang atau cacing bersegmen, sehingga disebut dengan metameri. Ciri kedua adalah bersifat tripoblastik selomata, saluran pencernaan sempurna karena memiliki mulut dan anus. Umumnya bersifat makrokopis, bersifat gondokoris, betina lebih besar daripada jantan. Sekarang kita lihat klasifikasi dan contoh. Ada tiga kelompok yaitu kelas policaeta atau cacing berambut banyak, contohnya palola viridis, cacing palulu, Liside seap oele, cacing wawo, kelas oligocaeta, cacing berambut sedikit, contoh, Lumbricus terestris, cacing tanah, ketiga kelompok atau kelas hirudinea atau lintah, contoh, Hai Madibsazelanika pacar, kedua hirudomedisinalis yaitu lintah. Ini adalah gambar dari kelompok Anelida. Di sini ada ibu buatkan evaluasi, silakan dikerjakan di buku latihannya, lalu difotokan dan dikirim ke GCR. Oke, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam Sehat